Intro Saya berbahagia karena ketiga pembicara ini telah memberikan landasan apa yang terjadi hari ini dan kemudian saya ingin bicara tentang digital farming sebenarnya. Solusinya digital farming. Dan itu sedang saya kerjakan, bukan teori. Dan itu saya bisa lakukan karena saya rektor. Kalau bukan rektor enggak bisa. Karena saya bisa roba kurikulum, saya bisa roba dana, saya bisa bantu. Kemudian akhirnya keputusan itu sendiri. Saya terobsesi sebagai presiden dari 4H Indonesia di dalam salah satu pertemuan di Kanada terus. Kami mempunyai, jadi 4H itu ada di 70 negara dengan anggota 70 juta anggota. Tugas kami adalah mempertahankan generasi muda supaya tetap di desa, jangan ke kota, untuk persoalan pangan. Itu tugas kami. Nah di dalam konteks ini sebagai presiden, kemudian kita sadari bahwa pertama, jumlah petani kita usianya sudah tua dan tidak ada petani atau sedikit sekali petani yang mendoakan anaknya menjadi petani. Dan ini kan berbahaya buat pangan dunia dan Indonesia. Dan ini harus ada solusinya. Nah hasil riset-riset yang kita lakukan dan kemudian kita disedorkan data-data bahwa hari ini 2017, penduduk bumi itu sudah mencapai sekitar 6, sebagai sebanyak 6 miliar orang. Dan diperkirakan bahwa pada tahun 2035, itu penduduk bumi akan mencapai 11 miliar. Dan 11 miliar itu, Cina akan 2,5 miliar, India tambah Indonesia sekitar 300, 350. Itu saja, coba hitung, dari 11 miliar itu, itu 3 tambah 2, sudah 5. Kita kira-kira itu 7 miliar itu ada di Asia. Pertanyaannya bagaimana memberi makan mereka ini? Dan dari mana lahannya? Pertanyaan dasar di kalangan ini, itu yang menjadi pertanyaan dasar. Dan setelah dilakukan riset secara global, kita lakukan bahwa ada semua yang bisa menyelesaikan itu, akan ada terjadi krisis pangan, energi, dan air, 73% di utara Katolik Setiwa. Itu akan terjadi karena jumlah penduduk naik, karena mereka 4 musim, maka yang bisa menyelesaikan itu hanya di Ekuatorial. Tidak bisa lain. Begitu kita bicara Ekuatorial, coba terus ini, 70% penduduk di daerah non-Ekuatorial ini, mereka mencari tanah, sumber pangan, air, dan energi di daerah Ekuatorial. Dan semua itu negara kaya, jangan lupa. Jadi kalau tanah di desa itu mulai dibeli orang, itulah alasan utamanya. Mereka mulai menyiapkan 15 tahun dari sekarang, itu seperti apa pangan. Dia akan datang ke Indonesia. Nah dari ini, kesuburan wilayah itu terus, kita bisa melihat hanya ada 3 negara di dunia yang bisa menyanggai ini. Pertama Brazil, kedua Kongo, dan Indonesia. Ada yang lain-lain, tapi 3 negara ini. Saya pernah tinggal 1,5 bulan di Brazil, di Amazon, di Manau, mestu di ini dan di Kongo, 5 minggu. Kemudian di Indonesia ini. Kita lihat ini, garis ini, saya bilang inilah garis penentu pangan dunia itu ada di 3 negara ini. Yang tadi diceritakan itu, saya sungguh impresif ya, pembicaraannya, tapi memberikan saya suatu perspektif bahwa harus ada solusi ke depan. Dan solusi ke depannya, kita lihat tahu ini, Indonesia itu kalau kita lihat, adalah negara kumpulan tadi, betul Pak Franky? 70% itu kan laut kita ini. Dan akhirnya di samping daratan mulai ini, kita harus mulai juga berpikir ke lautan, sebagai sumber pangan. Dan ini kemudian kita lihat, kita adalah negara yang terpanjang kedua garis pantainya, dan luasnya itu 5,2 juta hektare yang ada. Masalah dunia itu ada di sini, yaitu pangan, air, dan energi terbarukan. Ini akan permanen 15 tahun ke depan, ini yang menjadi tantangan. Pertanyaannya adalah, hari depan pangan Indonesia ditentukan oleh, apa yang dipenikirkan oleh generasi milenia hari ini, dari umur 20 sampai 35 tahun, dan pada umumnya mereka ada perguruan tinggi. Yang sekarang ini, sudah banyak yang memikirkan, tetapi hari ini dan 15 tahun yang akan datang, apakah dia menjual tanah ayahnya untuk pergi sekolah, atau seperti apa, sama ditentukan oleh generasi muda, hari depan pertanyaan kita. Ini yang menjadi concern, dan inilah kemudian kita mencoba mencari solusi. Ini fakta, saya hanya ambil dari, apa yang terjadi kita dengan pangan, impor ya, tahapan kebutuhan nasional, komoditas, dan persentase ini, Pak Sisyono ini, saya hanya mengulang saja, yaitu beras 5%, 2 jutaan kita impor, itu yang resmi, yang tidak resmi kan sebanyak itu juga. Itu yang jangan lupa, yang underground impor beras itu besar. To be frank, itu tidak pernah kita diskusikan. Kalau itu dijumlakan, itu sebetulnya lain pertanyaan ini. Dan itu tidak bisa dikontrol, dan itu permanen. Daging sapi 20%, 550 ribu ekor kita harus tetap impor, gula 37%, 1,3 juta ton, gandum 100%, 64 sampai 10 juta sekarang. Datang yang lama, 68. Nah luas, sekarang kita masuk ke luas, luas wilayah daerah seperti ini. Luas daerah Indonesia, 192 juta hektare, yang bisa ditanam ini. Kawasan budidaya, kawasan hutan, potensi pertanian, ini saya hanya quote saja yang ada, karena ini 2018, tentu datanya ini sudah absolute jika dibandingkan yang tadi. Terus, sekarang pertanyaan berikutnya, ini yang menjadi challenging di dalam pandangan itu, yaitu, agroindustri di Indonesia, itu dilakukan oleh pengusaha besar, kebanyakan. Dan mereka tidak sepenuhnya memamurkan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, ancaman krisis pangan, ini adalah tanah desa menjadi inceran untuk pertanian ini. Di isolasi Tenggara, itu ada 120 ribu hektare tanah flat, bisa ditanam, yang di dalam Perang Dunia Kedua, isolasi Tenggara itu adalah pusat logistik Jepang untuk dua, nikel dengan padi. itu terlantar. Dikasih begitu saja oleh pertanian. Itu harus kemudian menjadi pemikiran kita. Saya setuju bahwa Jawa akan tetap menjadi lumbung padi, tetapi untuk masa depan harus luar Jawa. Ini kita bisa. Yang disebut, masa depan itu, hari ini, ke depan. Karena, hari depan itu, apa yang kita kerjakan dan pikirkan hari ini. Kita sepakat dulu dengan pandangan itu. Hari depan itu hari ini. Dan kita harus lakukan itu. Oleh karena itu, kemudian saya mengembangkan sebagai rektor apa yang hasil riset dan kemudian belajar dari Korea, Taiwan, dan Amerika, karena saya pernah lama, di Iowa State itu, agroindustrinya itu, pertanyaannya, lahirlah kemudian sebuah pandangan yang namanya pentahelix, yaitu perguruan tinggi dengan pemerintah harus duduk sama-sama untuk memikirkan pertanian itu. Yang hari ini, perguruan tinggi jalan sendiri. Government jalan sendiri. Dan ini harus dikembangkan. Kemudian mengundang swasta juga ke dalam. Dan potani, nah itu bedanya yang besar. Potani di pedesan itu kan ada gapoktan. Ada poktan. Itu yang diperdayakan. Kebetulan, saya sendiri menjadi ketua perteta Sulawesi Tenggara dan rektor. Itu memudahkan saya untuk melakukan suatu eksperimental seperti ini. Dan kita lakukan di tiga daerah. Yaitu, kita ngambil dengan case seribu-seribu hektare, ada yang dua ribu hektare, di Tuban seribu hektare, itu kita lakukan digitalisasi. Kemudian, di Sukoharjo di Jawa Tengah, kemudian, di Jejangkit, Kalimantan Selatan, Banyu Asin, dan Konawe Selatan. Di mana saya sendiri memimpinnya. yang menarik adalah, pertanian telah membeli alat-alat pertanian itu 4 triliun per tahun. Hari ini. Dan kali empat, itu berapa itu? 16 triliun, itu teknologi pertanian sudah dibeli. Dan disebarkan sebagian dikasih tentara itu kan. Pernah dengar, kemana itu sekarang? Kok produksi tadi? Iya. Produksi kok tidak naik? Tapi ada 14 triliun, 16 triliun, itu masuk, itu real ini. Saya dapatkan dari menterinya. Dari, 4 triliun per tahun, tapi tidak mendorong kenaikan. Inilah yang kemudian dihimpun, ya. Maka dihimpun, kemudian, kita lakukan yang namanya, smart finish itu, yaitu, kita harus berani menentukan, kalau tidak bisa, kita cuma omong kosong saja. Bisa enggak, setiap desa itu, penghasilannya 6 juta. Dan dari mana itu 6 juta, dan berapa investasinya? Harus keberanian begitu, kalau tidak ada kepolisian begitu, enggak akan terjadi desa itu naik. Percaya itu. Dan itu harus dikontrol oleh kebijakan pemerintah, mengapa itu, dan perguruan tinggi di sampingnya. Nah ini saya belajar, bagaimana Korea membangun desanya, dengan Samuel Undo. Setuju ya? Bagaimana Jepang membangun, apa, pedesaannya, melalui semangat Gusido. Iya kan? Dan bagaimana Chiang Kai-shek, membagi tanahnya di Taiwan. Dan bagaimana Presiden Abraham Lincoln, membangun Amerika, dengan Land Grand University. Kombinasi dari sini, saya bilang pemerintah, harus ada perguruan tinggi. Harus ada di dalam. Itu yang missing di Indonesia sekarang ini. Saya hanya beruntung karena rektor. Beberapa kali rektor, saya sampai kesimpulan, ini, saya pindah ke kendari, saya coba ini, digital farming, dimungkinkan, dan jangan lupa, talenta petani kita itu, ada di generasi muda, yang sekarang ini, oke kita maintain, tapi anak mereka kita sekolahkan. Saya panggil anak-anak mereka, kerjasama dengan bupati, sekolah di pertanian, saya kirim ke Korea, balik lagi, dia yang merjakan. Harus ada itu. Itu yang dilakukan oleh Pak Chunghi, itu juga yang dilakukan oleh, sebetulnya, Thailand oleh rajanya. Itu harus ada itu, pemimpin yang kuat untuk, memihak kepada ini. Nah dari sinilah kemudian, terus, ya ini pentahelis tadi, ya ini dia, model ini. Ini bisa saya keluarkan dalam uang, berapa uang beredar di desa itu. Jadi, desain uang beredar di desa, ini pantunin, harus ada, berapa jumlah uang beredar, dari gaji dia, dari penghasilan dia, coba di situ, saya kemukakan, peternakan tadi sudah dikemukakan, kemudian, protective agriculture, nah ini yang menarik, walaupun tanah kita itu, kita sudah harus masuk kepada greenhouse. Saya sendiri punya greenhouse, di tomat sama cabai saja, di kendari, ditanya, kenapa tomat sama cabai? kami di timur hobinya makan ikan bakar, temannya ikan bakar itu cuma empat, tomat, cabai, kecap, sama bawang, yang dua, ambil yang lain, saya dua aja. Iya, itu real story, dan sembilan kali lebih produktif dari open field. Yes. Itu terbukti, saya sudah lakukan, dalam satu hektare, bisa menghasilkan empat miliar per tahun, dengan cabai, dengan apa, Tomat 10, tentu harganya ditentukan, 10 ribu per kilo, itu bisa menghasilkan, per polybag, itu bisa dihitung, satu polybag itu, dengan satu pohon itu, 8 kilo, kalau 5, kalau 1 meter, kalau 5, kasih aja 5, kalau 5 kali 4, ya, 20, 1 hektare, itu hasilnya, yang dikerjakan enggak, itu di belakang kampus, itu laboratorium mahasiswa, maka kemudian, universitasnya roba pola ilmiah pokoknya, agroindustri, dan itu kemudian dia masuk, sekali masuk itu ada delapan, ada empat itu, satu kali masuk itu, 151, jadi ada empat, ya empat 50, semua mahasiswa, enggak peduli ke jurusan apa, you have to get the feeling, untuk pertani itu, itulah membina, anak-anak ini itu kembali, yang the best, kemudian, kerjasama dengan bupatinya, dikirim ke luar negeri, satu musim, di Korea, sebagian di Taiwan, kemudian dia kembali, skripsi, yang bisa menentukannya itu rektor, tidak bisa dosen, oleh sebab itu, kita harus berkuasa, siapa nih Pak? Iya, in real story, kalau kita hanya, Anu saja, ya begini nasibnya, harus ada, kemampuan untuk, Anu ini, dengan polisnya yang bagus, dan kerjasama dengan, ini yang saya kemukakan, ini what I have done, bukan teori, lagi dikerjakan, nah, yang menarik adalah, saya beruntung, saya bicara dengan menterinya, Pak, kamu dipanggil KPK, nggak ada contoh, dari, sekian jumlah mesin itu, yang ada kira-kira, bisa menghasilkan ini berapa, nah kemudian, dari situ, ini, berikutnya coba, ini yang membuat saya, tidak bisa tidur itu, masa depan pertanian kita, di pedesaan itu, itu terletak kepada, mereka yang hari ini, umurnya 24 sampai 39, 15 tahun yang akan datang, pertanian Indonesia, ini mereka ini yang nentukan, dan mereka ini, ada di bangku kuliah, sebetulnya kalau kita mau, setelah saya bicara dengan temanku, Pak Profesor Yan dari IPB, mengapa Sarjana Pertanian, tidak pernah masuk pertanian, gajinya terlalu sedikit, iya, nggak mau dia, ketika, apa namanya, kita melakukan pembinaan, dengan Gapoktan, dan Gapoktan itu, saya bangun, machinery bank, jadi mesin-mesin yang, berontokan keluar itu, saya masukkan dalam warehouse, kemudian ada bengkelnya, ada pemeliharaannya, ada bensin, kemudian disuasewakan, disuasewakan itu, seribu, seribu, seribu hektare itu, saya sudah, karena ini sudah jalan, jadi saya tahu jumlahnya, berapa untungnya, berapa cash flow-nya, jadi dari hasil yang kita lihat itu, hanya menyewakan saja, dengan harga sama dengan petani yang lakukan sekarang, itu kita mendapatkan, satu, dua kali panen, itu hasilnya itu adalah, cash flow-nya, kita mendapatkan itu, 22 miliar, 480 juta, hanya menyewakan mesinnya saja, apa yang mesinnya? Mesin yang, untuk mengolah tanah, riding, kemudian pakai drone, saya sudah, pakai drone, karena seribu hektare, untuk ini, yang 10 liter itu, yang kemudian nanti ini, masa depan, gojek itu akan hilang, dengan drone ini, karena dia lebih ini, pakai untuk, menyiram, peptisida, dengan pemupukan, karena pakai sensor, dia bisa tahu, yang mana yang belum, kalau ada tikus, dia matiin, itu begitu, anak-anak bisa, kan dia, sebentar saya, itu aplikasi biasa itu, enggak ada anehnya, buat yang muda-muda ini, dan itu, dengan cara seperti itu, kita bisa melihat, dan, sudah bayar pajak kita, itu ada cash flow-nya, bayar pajak, net income-nya itu, bisa kita dapat, per tahun, 5 miliar 200 jutaan, hanya diawas saja, seribu hektare, mungkin ini, barangkali BUMD, situ yang harus kerjakan ini, tapi sekarang kan, enggak dilakukan, dalam kontes inilah, kemudian, perspektif ini, jadi begini, generasi muda, tidak perlu ke sawah, tapi sawahnya bisa jalan, bisa dia, mancul begitu, memang ada syarat, pematang-pematang yang setengah hektare tadi, diratakan, karena kan empat roda, tapi mereka didata, di dalam digital, buat tanahnya sekian, berapa hasilnya, kalau mau di, dia taruh di HP-nya dia, dia bisa lihat, semua peredaran uang, semua apa yang dikerjakan, bisa dilihat, secara transparansi, new perspective pertanian kita, dan anak muda, tidak perlu ke sawah, tapi sawahnya ter, terkerjakan, itu, itu bukan mimpi itu, di empat daerah, di empat percontohan itu, sedang jalan, jadi, terus, ini yang generasi muda, ini kan, persoalan-persoalan yang kita hadapi, hari ini kan, di sini nih, solusi, saya hanya mencari solusi saja, dengan, cash flow yang jelas, dan kemudian, mumpung pemerintah ini, masih ada, apa namanya, peralatannya yang, kemana, ke sana kemari, di, di, di binas sekarang itu, sehingga kemudian, mesin-mesin yang tadinya, mesinnya tiga tahun, malah sekarang, baru kali, satu kali pakai, satu mur hilang, sudah jadi besi tua, tidak jalan, kita ambil itu, kemudian kita, bengkelnya ada di dalam, itu kan yang real saja, di ini, di produktif, mengapa ini, mesinnya sudah 50 ribu, tapi produktivitas tidak naik, pertanyaannya, kenapa petani mau ikut, petani mau ikut, karena tadi, saya setuju, bahwa, kita dengan, bibit tertentu, kita bisa coba, sampai, 7 ton, yang tadinya 4, dengan bibit, sekali lagi, bibitnya menentukan, kemudian inilah, di dalam warehouse itu, ada ceilingnya, ada kemudian, penggilingannya, kemudian, semua di dalam kompleks itu, sebanyak 5 hektare, kita sudah dapat dari bupati, kita bangun itu semuanya, taruh di satu tempat, terus mau kemana, pupuk ada di situ semua, gak akan lagi mundur pupuk, kemudian, irigasinya, tidak ada tanda husian, kalau gak pakai pompa, di manajer demikian rupa, dan itu, dideteksi secara digital, dan petani ternyata, suka, karena dia juga mempunyai android, petani hari ini, nah itu yang dilakukan, berikutnya, nah ini dia, modelingnya begini nih, saya baru punya satu duat, yang ini lagi saya pesan, ini drone-nya ini, kemudian pertanyaannya, adalah, siapa yang menjadi pilotnya, tidak bisa sembarang, karena ini kan dia harus, mengangkut, kemudian dia bisa tahu, yang beruntung ini, combine ini, petani saja itu bisa disewakan, 300 kali per jam, ini sudah, sudah menguntungkan, ini saja, ini saja modelnya pertanian, pertanian di masa depan, seperti ini, 1000 hektare, ada 700 pemilik tanahnya, saya tidak buang, gapoktan yang punya, saya hanya mendampingi dia, selama 3 tahun, setelah dia mandiri, kita lepas, kita bikin lagi yang baru, itu tugas perguruan tinggi, ke depan, sebagian fakultas, harus mengarah ke situ, dan ini sedang jalan ini, jadi ini bukan ini, ini juga, ini ada di temanku, yang sedang ini, di Blitar ini, yang punya ini, ini di Blitar ini, dia punya, 5 juta telur, dia punya itu, pertahun dia, dia punya, sudah mulai, anak-anak muda, dan saya bilang, ayam, ayam ini, ada ayam ini, ada juga sapi, kemudian saya bilang, gunakan Universitas Muhammadiyah, Malang, sebagai ininya, harus ada yang begitu, yang bisa perguruan tinggi hari ini, tidak lagi seperti sekarang, berubah dia, nah, dari sini, bisa dia menulis jurnal, dari padi, bisa menjadi jurnal, mahasiswa itu, menjadi penelitiannya, dia yang turun, hasilnya dia skripsi, begitu selesai, dikasih modal, kemudian, dia bantu orang tuanya, sehingga desa tidak, ditinggalkan oleh dia, produktivitas, jadi diregenerasi, dengan pola seperti ini, ini greenhouse, saya bangun, ini dia, terus, nah ini dia, sistem greenhouse, ini yang lagi saya bangun, di belakang kampusku sendiri, ini bisa, ini, tomat, cabai, tinggal kita deal saja, DKI ini, kebutuhan tomatnya berapa, dia naik pesawat ini tomat, iya, dia naik pesawat ini, kan tinggal kita deal saja, dia yang membiayai, kita yang bertani, hasilnya buat dia, pakai pesawat, kargo, ini bisa, dilakukan dengan, pola-pola yang seperti ini, ini future-nya ini, ini mimpinya, tapi dalam tempo 3 tahun, kan ini udah kita tahu, pesan pakai sensor, begini ini pertanian, generasi muda, millennia yang akan datang, ini digital farming, ini yang, yang sekarang ini, pelan-pelan, kita lagi bangun gedungnya, kita bangun apa namanya, warehouse-nya, yang terintegrasi 5 hektare, itu udah ada, di 5 lokasi, di Jawa Tengah, itu ada di Sukoharjo, di Tuban, di Jawa Timur, di Konawe, ada di Sulawesi Tenggara, kemudian, di Jangkir, di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ini besar dia, ini pasang surut ini, sama juga dengan, Banyu Asin, di Anusin, ini modeling saja, dan ini semua anak-anak muda, dari perguruan tinggi, harus ada di samping, inilah mungkin, salah satu solusi, yang bisa dikembangkan, ini ke lautannya, terus, ini, Tuna, Tuna bisa budidaya, pakai diri, Budidaya, Budidaya, ini bukan mimpi, hanya butuh, kebijakan yang jelas, dan disini bisa dihitung, cash flow-nya, dan siapa yang diuntungkan, nah beginilah pertanian, masa depan Indonesia, yang kita harapkan, dan ini, kita harus mulai, dari generasi milenia, memang ini, saya siapkan, untuk generasi milenia, saya kira itu, yang ini saya sampaikan, karena semboyannya, tidak akan mandiri, suatu bangsa, kalau pengannya, masih dikuasai, oleh orang asing, saya kira itu saja, Wabillahi Tawbuk Waliya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,